selamat datang di channel saya kembali lagi dengan saya jerry jar ini hari saya di kebun dan saya tidak memotong rumput ataupun melakukan kegiatan di kebun ya tapi saya mau lihat kepada teman-teman semua inilah hasilnya yang saya sudah potong dan sudah bersih jadi kalau misalnya saya di kebun itu tidak semestinya harus potong rumput saja tapi saya masih bisa pruning pruning sawit bersihkan pelepah-pelepah sawit atau nyusun pelepah sawit dan lain-lainnya cuma saya tidak bikinkan video karena apa karena konten saya memang untuk rekomendasi terbesarnya adalah potong rumput karena saya besarnya memang dipotong rumput jadi makanya saya konten saya lebih banyak motong rumput ataupun mesin rumput tapi kali ini saya tidak memotong rumput saya hanya melihatkan hasilnya saja dan perkembangan sawit yang sudah saya proning ini itu di atas tuh seperti itu di atas itu sawit yang sudah saya proning hasilnya bagus nih hasil buahnya dan ini yang disana ini yang saya pernah potong ada di video sebelumnya disana itu disana itu sudah selesai terus kesana sudah ini saya potong semua rumputnya jadi walaupun saya jarang memupuk sawit tapi hasilnya bagus teman-teman ya walaupun jarang saya semprot ataupun saya pupuk apalagi kalau namanya pupuk kan perusahaan pasti kan terbatas juga paling per tiga bulan baru dipupuk atau enam bulan beda sama perusahaan sawit kalau perusahaan sawit kan harus rutin dipupuk tapi kalau kita sebagai petani sawit atau punya kebun sendiri jadi namanya pupuk itu kan agak kurang karena di satu sisi kan pupuk kan mahal apalagi racun rumput racun rumput aja sekarang rondap kan sekitar Rp80.000 satu liter satu liter itu cuma minimal kita nyemper cuma empat cap atau empat tengki empat tengki itu ya tidak luas juga ya teman-teman jadi perbandingannya mending saya potong rumput tapi hasilnya langsung bersih anak-anak kayu bisa terpotong nih ini juga yang pernah saya proning ini saya lihat kan ini buahnya bagus ini saya cuma potong rumputnya jadi rumput yang sisa-sisa ini di satu sisi bisa jadi manfaat untuk sebagai pupuk juga ke sawit ya nih ini yang saya potong kemarin dulu ada dua video itu jadi teman-teman bisa nonton ini saya potong jadi saya tinggal bersihkan ini kesana ke pinggir parit selesaikan kesana tinggal saya motong ke arah seberang lagi dan untuk seterusnya ini ya mungkin setelah dibersihkan lagi mungkin nanti di ujung-ujung sana saya akan tanam sawit lagi karena disana itu sawitnya mati cuma yang di pinggir sini aja yang hidup yang saya tunjuknya ini tuh yang kesananya itu mati di ujung batas ini hasilnya walaupun jarang dipupuk tapi buahnya bagus karena apa karena ya itu tadi rumputnya dipotong jadi rumput-rumput sisa ini yang putus bisa jadi pupuk teman-teman karena kita sebagai petani sawit itu kita harus mengakali juga beda dengan perusahaan sawit kalau perusahaan sawit kan memang harus digenjot kualitas buahnya harus berbuat terus beda sama petani sawit ini juga yang pernah saya potong disini jadi perbandingannya antara nyemprot dengan motong rumput dikit motongnya harus rata ke bawah itu ya perbandingannya kalau racun rumput satu bulan baru dia akan tumbuh lagi tunas baru menghijau dan potong rumput juga sama satu bulan nah untungnya kita potong rumput ini kayu-kayu bisa kita potong intai yang di depan-depan ini kemarin kan rimbun Hai kalau kita nyemprot itu masuk mesti masuk sama semak lagi kayu ndak mati kalau disemprot apalagi kalau pakai rondap-rondap itu kan mahal itu teman-teman satu liter aja sudah Rp80.000 perbandingannya mending satu liter bensin tapi hasilnya langsung bagus langsung luas dan sawit juga tidak terganggu untuk pertumbuhan ini ini yang saya semprot juga eh yang saya potong rumputnya karena tadi hujan jadi saya tidak sempat untuk motong rumput jadi tinggal itu kesana ke bawah itu ah ini tuh sisa ini ini tebal sekali ini wamu hampir satu tahun lebih tidak dibersihkan dipotong apalagi yang rumput-rumput rimbun kayak gini kalian mau semprot masuk salah-salah kalian teguling dengan semprotan rumput belum sudah berat air belum nyangkut kiri kanan jadi harus dibersihkan dipotong rumputnya jadi untuk selanjutnya terserah teman-teman ya mau rumputnya disemprot lagi atau tidak ya tergantung dari teman-teman seperti ini nih mungkin nanti juga saya akan proning sawit tapi mungkin bukan hari ada mungkin besok atau lusah kalau saya tidak sibuk ini ini perlu di proning di proning juga ini perlu di proning ini perlu di proning di ujung sana juga perlu di proning ada beberapa tempat yang harus di proning dan yang di atas-atas ini juga lupa-lupa yang sudah tidak ada buahnya saya mau proning buang biar buah ini lebih bagus lagi ya pada intinya sudah bersih lah jadi itu mungkin bocoran dari saya atau tips dari saya jadi kita sebagai petani sawit itu harus pintar-pintar juga mengakali kita tidak bisa tergantung pada pupuk ataupun obat jadi rumput yang seperti ini rumput yang putus yang selesai bekas dipotong rumput ini kan bisa jadi pupuk teman-teman Oh ya kalau misalnya penjelasan saya selalu bertele-tele atau berulang-ulang itu biar daya ingat teman-teman itu lebih 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 cepat menangkap ya kalau saya jelaskan cuma satu kali saya ngomong cuma satu kali itu teman-teman pasti akan lupa makanya saya sering kalau misalnya bikin konten atau bikin video saya kadang itu bikin video kadang saya menjelaskannya mengulang-ulang biar kalian itu bisa mengingat tapi kalau ada yang tidak suka ada yang bilang bertele-tele padahal salah pemahamannya itu untuk mengingat kembali gampang diingat kalau kalian eh kalau saya cuma bikin videonya cuma satu kali dalam satu kali video baru saya cuma menjelaskan satu kali itu belum tentu teman-teman bisa ingat sama halnya kalau kita misalnya cuma ngomong Oh saya seperti ini saya seperti ini aja begitu belum tentu teman-teman pasti ingat jadi makanya saya kalau misalnya bikin video saya selalu mengulangi Hai jadi biar teman-teman itu daya ingatnya bisa lebih kuat daya ingat bisa lebih bagus dan pemikiran dan pemahaman teman-teman itu lebih lebih cerdas sedikit Hai Oke mungkin itu saja videonya ini hari sekian dan terima kasih kalau memang ini ngerasa blog saya terlalu banyak bertele-tele jangan ditonton karena saya mengajarkan kalian untuk belajar mengingat dan membuka pola pikir kalian itu lebih bagus Oke jadi tidak semuanya orang itu sama ya apalagi dalam berpikir Hai kadang orang-orang ada yang bisa menanggap cuma satu kali tapi kadang ada yang tidak bisa jadi kalau kamu yang cuma bilang ini bertele-tele jangan ditonton Hai karena saya mengajarkan orang yang daya ingatnya kurang jadi biar dia bisa mengingat dia bisa lakukan Hai dan dia bisa kerjakan dengan baik itulah salah satu konten saya sekian dan terima kasih nah itu saja penjelasan singkat dari saya inilah hasilnya Hai dan kalau kalian malas ya makanya tidak ada hasilnya tapi kalau kalian rajin maka hasilnya akan kelihatan sekian dan terima kasih jangan lupa like comment dan subscribe thank you hai 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 Hai